Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Semoga Buya ada dalam keadaan sehat walafiat Buya saya hamba Allah dari Riau mau bertanya Ada seorang Cina mencari sebidang tanah di sebuah desa Dan mencarinya melalui orang desa atau orang kampung Lalu mendapatkan sebidang tanah Sesudah membeli tanah, Cina tersebut meninggal dunia Dan akhirnya tanah tersebut dimiliki oleh orang desa Dan ditanami tanpa dikasih tahu sama anak-anak Cina itu Yang saya tanyakan bagaimana hukum hasil tanaman di tanah tersebut Mohon penjelasannya Buya, terima kasih Cina adalah satu bangsa Seperti halnya Jawa orang Indonesia Di orang Cina ada orang Muslim Orang Jawa ada orang kafir, orang Cina ada yang kafir Mungkin ini maksudnya Cina yang kafir Bagaimana Cina yang kafir hidup dengan kita Kemudian dia membeli tanah di kiri kanan kita Kalau ada orang Cina Bukan Cina yang memusuhi kita Bukan orang kafir yang memusuhi kita Maka tetangga kita Islam mengajarkan keindahan Islam mengajarkan di surga ada orang Cina Di surga ada orang Jawa Di surga di neraka ada orang Cina Di neraka juga orang Jawa Yang menjadikan sebab orang mulia karena keimanan Bukan karena suku Bukan karena etnis Baik Jika ternyata Ini kembali kepada orang Cina tersebut Jika Cina tersebut Cina yang gak bermasalah Bukan mengganggu Hidup bertetangga baik dengan kita Maka kita wajib menghargai dia kok Kalau dia lapar kita wajib kasih makan Kalau dia sakit kita kasih obat Lalu dia beli Maka beli adalah hak milik dia Kemudian dia kok meninggal dunia Maka haknya itu adalah milik ahli warisnya Jangan mentang-mentang miliknya orang kafir Lalu kita embat Islam gak mengajarkan seperti itu Ya sampaikan kepada ahli warisnya Bahwasanya Ini adalah milik ayahmu yang telah meninggal dunia Ini barangnya Selesai Gak boleh mentang-mentang Wah milik orang kafir saja Memang Islam mengajarkan kekhinaan Gak ada Yang boleh hanya di dalam peperangan saja Kafir harbi Kalau memang dia memusuhi Allah Islam Memancam Dan sebagainya lain cerita Tapi kalau tetangga yang baik Interaksi baik dengan dia Maka hak miliknya harus kita hargai Bahkan kita jaga Tidak boleh dirong-roh alamat Islam Kalau meninggal dunia Maka yang mewarisi adalah anak-anaknya Yang seagama dengan dia Anak-anaknya yang bersama dia Itu yang akan mewarisinya Tidak boleh kita ambil Dan hukumnya adalah haram Islam itu mengajari Adil Maka adillah Wallah alam bisalam